Hai semua, ketemu lagi di Youtube Dapur Mama Rizky Nah, di video kali ini kita bakalan bikin bolu kuku semangka mini Resepnya simpel banget, ekonomis dan hanya menggunakan satu telur Nah, meskipun hanya menggunakan satu telur, hasilnya lembut, empuk dan juga mengembang Sangat cocok dijadikan isian snack box ataupun sebagai ide jualan Nah, buat teman-teman yang sudah penasaran gimana resepnya Tonton terus sampai habis ya Langkah pertama, kita masukkan satu bungkus santan instan yang ukurannya 65 ml Kemudian kita tambahkan dengan air sampai volumenya 250 ml Aduk sampai rata, nah kalau sudah tercampur rata, kemudian sisihkan Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 200 gr gula pasir 1 butih telur utuh Dan tambahkan juga 1 sendok TSP Untuk SP boleh diganti dengan ovalet ataupun TBM Nah, kalau sudah kemudian kita mixer dengan kecepatan yang rendah sampai adonannya tercampur rata Kurang lebih kita mixer 1-2 menit Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan santan Masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit Sambil dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang dan juga putih kental Dan nanti hasil adonannya akan kental tapi tidak terlalu berjejak atau tidak terlalu kaku Kemudian kita masukkan secara selang-seling atau bergantian dengan bahan kering 250 gr tepung terigu Nah, untuk tepungnya pastikan kalau kamu sudah diayak terlebih dahulu Selanjutnya masukkan juga setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam halus Masukkan tepung dan kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah Kita masukkan sisa tepung dan sisa santan semuanya Dan tambahkan juga setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai adonannya rata, kental dan juga putih berjejak Tapi hasilnya tidak terlalu kental atau tidak terlalu kaku Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, kemudian matikan mixer Dan kita lanjutkan dengan cara diaduk balik menggunakan spatula sampai rata dan pastikan tidak ada lagi endapan di bawah Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita bagi adonan menjadi 4 bagian Untuk 2 mangkuk yang pertama, ini takarannya lebih banyak atau lebih besar Dan untuk 2 mangkuk yang kedua, ini takarannya lebih sedikit ya dibanding 2 mangkuk yang pertama tadi Setelah itu, wadah yang pertama kita tambahkan dengan pewarna kuning secukupnya Beberapa tetes, kemudian aduk sampai rata Dan untuk mangkuk yang kedua, disini akan aku tambahkan pewarna merah tua Kita juga aduk sampai tercampur rata Kemudian untuk wadah yang ketiga, disini aku tambahkan pewarna hijau secukupnya Kita juga aduk sampai rata Semua pewarna makanan yang aku gunakan dari merek atau cap kupu-kupu ya Nah, kalau sudah untuk wadah yang keempat, warnanya tetap putih Setiap adonan kita masukkan ke dalam piping bake atau plastik segitiga Siapkan cetakan, oleasi dengan minyak supaya tidak lingket Kemudian cetakannya aku taburi dengan biji selasi Secukupnya seperti ini, ditaburkan ke dalam cetakan Setelah itu, kita masukkan adonan ke dalam cetakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, kalau sudah selesai Kemudian sebelum kita kukus, kita hentak-hentakan atau ketuk cetakannya seperti ini Satu persatu sampai habis Kalau sudah kemudian adonan siap untuk kita kukus di kukusan yang sudah mendidih Jadi pastikan kalau kukusannya sudah kamu panaskan terlebih dahulu Di sini kita kukus kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang menggunakan api sedang Dan jangan lupa tutup kukusannya, kita lapisi dengan kain seperti ini supaya airnya tidak menetes Setelah 15 menit Setelah 15 menit ini sudah matang kemudian kita buka dan keluarkan dari kukusan Ambil satu persatu dan kita dinginkan di atas kuling rak seperti ini Kalau sudah agak dingin, ini kuenya bisa langsung dikeluarkan dari cetakan ya Dan ini dia hasilnya, bol kukus semangkanya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan Nah ini ada dua warna untuk yang warna merah Ini agak warna pink dan ini ada yang warnanya merah banget Jadi di adonan terakhir tadi, aku tambahkan pewarnanya lebih banyak Dan hasilnya seperti ini, ternyata cantik banget Warna merahnya tuh bener-bener keluar, tapi adonannya tetap sama ya Meski menggunakan satu telur dan bahan-bahannya juga yang sederhana, simple, ekonomis Hasilnya lembut banget, pengembang, bisa teman-teman lihat, gak bantet sama sekali Nah resep kali ini sangat cocok dijadikan ide jualan ataupun sebagai isian snack box Nah itu dia resep kali ini, semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe Terima kasih